Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel saya Silahkan subscribe dulu, like dan komen Bagikan ya Kalau teman kalian belum tau Pada channel youtube Ya Sempatan pada kali ini Saya akan membahas tentang teknis Pembelajaran daring Di jurusan litrik SMK Negeri 1 Manggelan Saya ucapkan selamat Yang naik ke kelas 12 Yang naik ke kelas 11 juga Dan untuk siswa-siswa baru Di kelas 10 Selanjutnya, khusus jurusan listrik Pembelajaran yang akan digunakan Tekniknya Saya bahas Kami guru-guru listrik Sepakit bahwa Untuk saat awal-awal ini Mencoba dulu Menggunakan kuasa yang paling mudah Karena Saya juga mengira Anak-anak Kalian-kalian semuanya Pasti menggunakan 2 Pasti di siap HP ada Nah Akan tetapi Ini juga ada kendalanya Tetap ada Mau 100% bisa semua? Ya itu Berupakan sebuah proses Untung 80% lah Lebih Untuk yang awal-awal ini Nggak apa-apa Nanti step by step Bisa 100% Siswa Semuanya mengikuti Ya Tolong Sekali Tentunya Kami sudah Memikirkan beberapa Anak Yang Persusahan Jika menggunakan aplikasi Mungkin Nggak ada kuota internetnya Dan Seperti yang banyak Nah Kami kira Para guru-guru kira Juga Akan tetapi Pada teknisnya Kali ini Akan sedikit berbeda Langsung saja Pada pertanyaan Waduh Kalau menggunakan WhatsApp Terus nanti File-file materinya Gimana Pasti ketemu Dan Jawabannya adalah Menggunakan Google Drive Sarana untuk Penyimpanan data Basis datanya Semuanya ada di situ Materi-materi Tugas Dan kepentingan-kepentingan Lain yang berhubungan Dengan Data Datanya bisa data Apa pak Bisa data PPT Bisa data Buku sekolah Bisa data Video Bisa data Foto-foto Ataupun Maporan Ataupun Jawaban Dari tugas Yang sudah Disampaikan oleh Guru Dan lain-lain Untuk caranya itu Seperti ini Siswa Masuk Di satu Grup Grup Kelas Masing-masing Yang mana Administratus Terutamanya Adalah Bulan Nah Bulan Tentu Sudah Mengimpun Semua Tomber HP Sudah Semuanya Masuk Ke Grup Bener Ya Nah Nanti Teknik Sudah Sejauh Sambil Bulan Tentang Yang Kalau Kalau Misalnya Ada Jam Belajaran Guru Yang Mengajar Jam Satu Yang Sudah Ditentukan Ya Itu Masuk Dimasukkan Lalu Kalau Sudah Jam Selesai Itu Dilelarkan Lagi Dari Nah Sebagai Cara Enaknya Untuk Menghimpun Semua Data Materi Dan Mungkin Buka Tugas Ya Kami Mencikap Dengan Menggunakan Google Drive Google Drive Ada Dua Fungsi Yaitu Kegunaan Untuk Materi Dan Kegunaan Untuk Mengumpulkan Tugas Jika Ada Tugas Dari Guru Yang Pertama Materi Dulu Di Materi Nantinya Guru Mengupload Materi Atau Mengundah Materi Yang Ditentukan Yang Diperlukan Tuga Nah Siswa Dapat Melihat Materi Itu Ketika Gurunya Mengajar Atau Sebelum Mengajar Bisa Jadi Link Nanti Akan Diberikan Yang Kedua Tugas Untuk Yang File Tugas Google Drive Yang Tugas Itu Nanti Kalian Mempunyai Link Sendiri Jadi Setiap Orang Link Beda Beda Pak Kalau Misalnya Saya Copy Link Dari Teman Saya Itu Bisa Enggak Bisa Enggak Bisa Masuk Karena Apa Karena Kalian Kan Sudah Diminta Untuk Mengisi Basis Data Jurusan Listrik Itu Isinya Adalah Email Dan Nomor WhatsApp Email Tersebut Adalah Hanya Email Google Saja Karena Itu Saja Tidak Tidak Bisa Yahoo Jangan Yahoo Jangan Pake Yahoo Karena Kepungaannya Adalah Good Setelah Kalian Mendaftarkan Email Tersebut Email Tersebut Akan Mempunyai Link Akses Yang Hanya Email Tersebut Bisa Buka Misalnya Si Budi Menggunakan Alamat Email Misalnya www. www. Gmail.com Misalnya Itu Nah Untuk Mengupload Tugas Si Budi Harus Login Atau Harus Mempunyai Akses Untuk Keluar Masuk Di akun Gmail Nah Kalau Yang Sudah Di HP Biasanya Sudah Langsung Terkoneksi Selanjutnya Kalian Tinggal Upload Tugas Tugas Yang Diberikan Oleh Guru Masing-masing Pengaku Jadi Kalian Upload Di situ Semuanya Gampang Cuma Dua Link Saja Yang Bisa Kalian Ingat Nantinya Link Dibagikan Di Kolom Deskripsi Group Whatsapp Ini Saya Contohin Untuk Cara Mengupload Tugas Dulu Mengupload Tugas Misalnya Ada Tugas Kalian Sudah Bikin Sudah Bikin Tugas Kalian Mau Upload Caranya Kita Simak Nah Pertama Kalian Buka Gmail Kalian Lihat Sudah Sudah Ada Link Bagikan Dari Saya Atau Belum Cara Mengecek Bimana Lihat Gmail Buka Gmail Lalu Apa Yang Kalian Masuk Di Update Menu Update Ataupun Semua Kotak Masuk Sudah Bisa Tapi Semua Kotak Masuk Biasanya Sari Satu Satu Jadi Di Di Sini Saja Di Update Ada Nah Ini Ada Yang Seperti Ini Jadi Nama Anggap Saja Murid Itu Adalah Nama Kamu Terus Undangan Untuk Berkolaborasi Nah Ini Tulisan Buka Kalian Klik Nanti Pasti Akan Tersambung Google Drive Tenang Tidak Nanti Tidak Tahu Caram Dikaji Komputernya Tinggal Tambahkan Ini Ya Terus Upload Upload Mana Yang Tinggal Upload Misalnya Saya Mau Upload Misalnya Ini Ada Semuatu Bers Misalnya Yaudah Tinggal Klik Sudah Itu Diklik Tidak Gampang Nah Tinggal Gitu Aja Nah Ini Sudah Masuk Ini Sudah Masuk Ke Sistem Jadi Guru Sudah Bisa Nge-check Dan Kalau Sudah Ada Sudah Ada Kayak Gininya Sudah Muncul Kayak Gini Ya Tadi Dikit Dulu Itu Tidak Usah Tanya Gurunya Lagi Atau Tanya Siap Atau Tanya Saya Atau Tanya Bulan Pak Sudah Masuk Apa Belum Tugasnya Halo Guys Itu Pasti Sudah Masuk Tanya Tanya Lagi Yang Penting Kamu Pastikan Untuk Tampilannya Adalah Kotak Seperti Ini Dengan File Tanya Misal Mau Saya Upload Lagi Misalnya Nah Misalnya Kalian Mau Upload Dokumen Kalian Masuk Kemenu HP Kalian Itu Menunya Di Di Tidak Di Upload Misalnya Word Atau Excel Yaudah Kalian Masuk Ke File Mana Yang Kalian Simpan Di Masing Masing Tinggal Diklik Sejauh Val Ininya Jangan Lupa Diklik Ininya Ya Diklik Dulu Malah Biar Puter Ya Gitu Gampang Kalau Tak Udah Seperti Itu Sudah Seperti Ini Tulisannya Ya Artinya Sudah Masuk Sudah Masuk Sudah Masuk Di Lomba Ini Amin Amin Itu Capek Dek Jadi Jelas Ya Dan Itu Jadi Kalian Kalau Misalnya Kembali Ini Aja Itu Nggak Bisa Nggak Bisa Masuk Ke Akun Temen Kalian Itu Nggak Bisa Harus Kalian Login Dulu Harus Kalian Punya Sesuai Dengan Apa Yang Didaftarkan Di Awal Nah Selanjutnya Untuk Kamu Yang Tidak Ada Atau Belum Menemukan Email Balasana Caranya Itu Gampang Ya Ini Caranya Itu Gampang Kalian Langsung Buka Saja Langsung Ke Google Drive Itu Caranya Seperti Ini Misalnya Yang Tadi Misalnya Nggak Ada Email Balasan Wah Tulisan Update Nggak Ada Pak Tulisan Ini Nggak Ada Pak Tulisan Semua Kotak Masuk Nggak Ada Juga Di Dimana Saya Bisa Menemukan Nah Gampang Tinggal Kalian Masuk Ke Google Drive Haja Masuk Ke Google Drive Haja Lalu Klik Yang Bagian Ini Bagian Ini Nah Yang Dibagikan Ini Nah Tadi Namanya Kan Anggap Saja Murid Ya Ini Nama Dan Nomor Absen Mu Nah Ini Folder Yang Kamu Buat Nga Plo Tugas Itu Ada Disini Ya Silahkan Kalau Mau Upload Itu Diklik Nah Sama Kan Jadi Langsung Masuk Ke Menu Yang Kalian Menu Yang Kalian Bisa Upload Yang Sudah Mempunyai Akses Selanjutnya Untuk Materi Untuk Materi Untuk Folder Materi Link Nya Di Share Untuk Y loris Upload Hai tone Tep Dalam Expert Tep